Setelah Aldebaran dan Mama Rosa selesai melakukan sholat, nantinya Nino memberitahukan bahwa Rena dibawa ke ruangan radiologi untuk dilakukannya ronsen, dan sebelum Rena dibawa ke ruangan radiologi itu, Nino telah meminta persetujuan dari Andin. Nino juga mengatakan ke Aldebaran, sebelum dirinya meminta persetujuan dari Andin, Nino telah mencari Aldebaran di sekitaran rumah sakit dan telah berusaha untuk menelpon Aldebaran, akan tetapi Aldebaran tidak mengangkat telponnya. Aldebaran menghela nafas panjang karena Aldebaran berpikir itu artinya Andin mengetahui Aldebaran telah berbohong ke dirinya mengenai Rena. Aldebaran juga tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Andin pada saat Andin mengetahui ternyata Nino yang telah menemani Rena di rumah sakit, lalu Aldebaran pun tampaknya pasrah dengan apa yang akan dikatakan Andin nantinya.